Ternyata, perjalanan menuju ke Kampung Kandang tidaklah mudah. Selain kondisi jalan yang kurang bagus, cuaca panas daerah pesisir ini... Namaku Nona Ken Agripina. Aku seorang dokter gigi, lulusan sebuah perguruan tinggi di Jawa Barat. Sehari-hari aku bekerja di kota Bandung. Tapi kali ini, langkahku tertuju pada sebuah puskesmas di desa Mangaran, Situ Bondo, Jawa Timur. Ya ampun Pak Ali! Assalamualaikum Bapak! Waalaikumsalam! Bapak Amber! Baik Bu! Ngomong-ngomong Ibu mau kemana? Saya mau ke puskesmas Pak. Bapak mau kemana? Ya ini saya mau pulang. Lewat puskesmas kan? Iya. Lumpang Pak ya? Boleh. Oke, kamu isi Pak ya? Iya. Alasan saya datang ke Mangaran. Dulu saya PTT di sini. Selain saya kangen dan pengen silaturahmi dengan teman-teman puskesmas, kebetulan dokter gigi di puskesmas Mangaran sedang cuti hamil. Jadi saya menggantikan sementara tugasnya di puskesmas Mangaran. Warga desa Mangaran sudah tak asing lagi denganku. Salah satunya Pak Ali. Meski sudah dua tahun aku meninggalkan desa ini, ia masih ingat dan memberikan tumpangan kepadaku. Kecamatan Mangaran terletak sekitar satu jam perjalanan dari kota Situ Bondo. Kecamatan di kawasan pesisir ini memiliki enam desa yang cukup terpencil. Aduh, apa ini, Neng? Kenapa, Pak? Kenapa? Ini keperosok ini. Bisa dia tarik? Saya bantu tarik ya. Tarik dulu, Neng, biasanya, Neng. Oke, satu, dua, tiga. Aduh, jalannya kayak gini nih memangnya nih. Kaget banget, panik. Jadi pada saatnya sebenarnya kita mau motong jalan untuk ke puskesmas. Nah, roda mesin Saka terperosok. Lalu saya berusaha banget buat ngedorong bersama Pak Ali. Tapi karena saya udah pengen nyerah aja. Karena selain berat banget, mesinnya juga panas. Alhamdulillah ada warga yang lewat dan ngebantu kita ngedorong. Dan mesin Sakanya berhasil kedorong, berhasil naik. Dan Alhamdulillah saya bisa melanjutkan perjalanan. Ternyata puskesmas mangaran sudah banyak berubah. Kini puskesmas mangaran telah menjadi puskesmas rawat inap. Kondisinya pun semakin tertata rapi. Bersama Mas Iwan yang ditugaskan Ibu Kepala Puskesmas untuk menemaniku, aku menuju Kampung Kandang, salah satu daerah terpencil di mangaran. Ternyata perjalanan menuju ke Kampung Kandang tidaklah mudah. Selain kondisi jalan yang kurang bagus, cuaca panas daerah pesisir ini benar-benar membuatku harus berjuang keras. Tak terasa satu jam aku berada di atas motor. Dan akhirnya sampai juga di Sekolah Satu Atap Kampung Kandang. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana perjalanannya? Oh, jauh banget Pak ya maksudnya. Iya, jauh banget. Anak-anak di mana Bapak? Anak-anak sekarang lagi istirahat. Oh, lagi istirahat. Sekarang senyampang ada di kantin, monggo. Oh gitu? Saya boleh langsung. Monggo, monggo, monggo. Oke, iya. Terima kasih loh Pak. Sekolah Satu Atap ini terdiri dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Disinilah tempat anak-anak Kampung Kandang berjuang menggapai cita-citanya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, pada pagi hari ini, Alhamdulillah kita kedatangan tamu, yaitu dokter Nonakin yang datangnya dari Bandung. Nah, pagi hari ini akan memberikan penyuluhan tentang kesehatan gigi. Silahkan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik. Adik. Gimana kabarnya? Baik. Waktu saya sampai di sekolah Satu Atap, Saya melihat anak-anak di sana lagi jajan di kantin, dan sebagian besar mereka minum es sirup yang berwarna-warni. Saya melihat kondisi gigi mereka ternyata kurang baik ya. Dan kebetulan di sana juga ada orang tua mereka, lalu saya berikan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut untuk anak-anak dan orang tuanya. Sikat gigi yang dipakai ya, kalau udah pada rusak harus ganti ya. Karena apa? Kalau udah rusak bisa merusak busi ya. Yang ada juga sikat giginya jadi nggak benar. Giginya juga bisa abrasi. Artinya abrasi bisa, permukaannya bisa terkelupas ya caranya ya. Aku merasa puas melihat anak-anak dan orang tua siswa antusias mendengarkan penyuluhan mengenai kesehatan gigi dan mulut. Semoga kehadiranku di sekolah ini bisa menjadi pemicu bagi anak-anak untuk bisa menjaga kesehatan dan mulutnya.